Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya, salam sehat selalu semoga benar-benar semua sehat-sehat dan hidrat kurang suatu wabaku Oke, untuk kali ini pagi ini saya akan melihat membagikan tentang tanaman di dalam pot Oke, yang pertama kita lihat adalah Miyana, ini banyak macamnya ya, cantik-cantik bukan? Ini ada bunyanya, ini yang keriting juga bagus, dan ini ada yang udah berbunga, jadi perlu kita potong ini aja, seperti itu ya Kita lakukan pruning, karena biasanya kalau sudah berbunga, itu nanti kalau tidak kita pruning, jadinya akan jelek Jadi perlu kita lakukan pruning, agar tumbuhan Miyana tidak lekas mati, juga bisa menjadi lebih rembun ya Cantik-cantik kawan Ini minimal buat penyiraman itu ya 2 hari sekali ya, kalau di musim kemarau seperti ini, ya saban hari usahakan disiram, yaitu pada waktu sore hari ya Biasanya kalau kita nyiramnya pagi hari, itu bisa rusak, jadi media tanam jadi tidak stabil, karena pasah, terus terkena matahari yang begitu panas, jadi tumbuhan bisa rusak ya Jadi akarnya tidak melakukan tugas seperti pada umumnya, jadi kelewat panas, akar-akarnya akan rusak, bisa lanas kata orang Jawa Jadi lanas itu, jadi berum-berum atau pusuk ya, dan ini untuk split tramnya, adalah sanjang ya, ini ada kelintiran pusuk, ya itu cantik-cantik ya, ini adalah Setelah kita plintir, kita gamekan beberapa minggu, baru kita cangkok ya, dan ini adalah hasilnya, walaupun belum maksimal, sudah terlihat cantik-cantik kawan, jadi Jadi, untuk jenis sanjang ini adalah seperti bunga aberi ya, jadi tahan lama, tahan Jadi ini, kenapa dipot kecil, karena ini dibikin bonsai ya, jadi gak perlu pot besar, jadi seperti yang kita inginkan saja, jadi kita bisa mengatur potnya untuk besar, kecilnya batang Ini juga ada di pot-pot kecil, ya cantik-cantik juga rimbun diobat semua Ini kemarin, gak disiram ini, kelewat ini, jadi agak layu ya, jadi bisa kita bandingkan, yang disiram, dan yang tidak, yang jelas bagus, yang disiram Ini juga, yang dibuat kecil ini, ini yang beberapa hari, lalu kita upload ya, videonya, dari pembuatan modnya, terus berlanjutan Diberi tanaman ya, oke, kita milik lagi Oke, kita milik lagi Ini juga ada Ini juga ada Keh Master Diberi tanaman, dan ini Kami bagi Dan ini, Bagi ini, kalau kita taruh di pot besar, akan besar, besar, buat daun-daunnya, ya ini ada hanggrep plumber ini dari awalnya dari sebut bijinya ya saya pindahkan di dalam pot ya udah umur kurang lebih punya tiga bulan setengah sampai empat bulan dan ini udah berbunga cantik dan bunga ini juga ya tetap memerlukan air ya dan bunga ini juga ya tetap memerlukan air ya coba kita popok dan ini ada bunga apa ya darah-darah biar apa bidara-bidara bapak nih yang umur cantik sobat ini dulu minta tipisnya tempat tetangga cantik jadi belum kebagian pot oke kita lanjut lagi ini kita lanjut ini kita bakal mengecewa rum ya ini jenis patah tukang air ciccak ya yang hijau oke kita menekan lagi ya deh ini sudah menunggu 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 besar-besar hour- travail tidak tingginya hampir 1 meter ini sudah menunggu ngedah mertuanya ada yang hijau ada yang bersisi kuning kemudian juga ada yang daun lebar selain lidah mertua juga ada yang lidah tua ya sangar namanya ini adalah ini ya yang beberapa minggu lalu kita tanam ya udah seger itu banyak ya lidah mertua ini juga ada pegunia tegaknya terlihat hitam kemerahan jadi bisa kita lihat kalau ini ditaruh di tempat panas warnanya seperti apa tempat tetuh lebih bagus untuk warnanya ini warna hitamnya lebih pekat dan ini ada yang kurang hitam ya ini duduknya kita taruh di sering di panasan dulu jadi seperti ini setelah kita taruh di tempat yang lebih peduh warnanya berbeda ya ini udah mulai menghitam semua ini juga seperti ini di dunia seperti ini ya ini masih ada sisa-sisa yang dudukan kita taruh di kasih bu dan sering kita kena sinar matahari jadi jadinya jadinya untuk pewarnaannya juga pulang pekat seperti ini seperti ini ya kalau di sering kita taruh tempat panas ya jadi setelah kita taruh tempat teduh jadi warnanya lebih gelap dan juga ada miyana batik tuh jadi nah ini gunanya semuanya ke supril ada dihiasan di meja di ruangan ya ada juga janda bolor itu sempat viral untuk bunga ini banyak diburu dan penggemar dan penghobi bunga ya karena langka dan sekarang sudah kurang peminatnya karena sudah pada punya hehehe oke untuk jenis ini janda bolong ini ada juga yang warnanya ada yang ijo campur kuning ya dan oke sepert dan ini ada lipsticknya cantik-cantik mengkilap ya apalagi kalau sering kita kelap lebih mengkilap ya ini juga bisa kita taruh di dalam ruangan ya jadi untuk menyerap debu-debu itu cuman kalau di dalam ruangan ya kita rajin juga buat mengelap debunya biar tambah tergilau mengkilap untuk mencantik-cantik ini ini sudah kita buat namanya karet tambah ini sudah juga ini buat merahnya rimbun seger-seger dan ini juga mudah buat pengembang pengembang piakannya ya jadi jenis ini kita pengembang piakkan melalui umbinya nah ini dibawahnya ini ini jelas ada umbinya nah konon katanya ini juga bisa buat obat tapi saya belum tahu buat obat atau canturan obat apa ya cantik-cantik cantik 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 temuk-temuk 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 ya ada juga yang ini ya ada juga yang ini ya nah ini udah selama menanamnya jadi sebenarnya perlu kita pencarakan lagi atau berbanyak lagi tapi masih bagus-bagus jadi kita biarkan dulu untuk pengembang piangannya jadi untuk bunga tetap merah ini bunganya seperti ini ya jadi gua tetap daunnya seperti merah juga bunganya warna ini pinknya apa apa yang namanya biru-biru kakak biru muda atau ungu ya ungu muda cantik sobat dan ini juga ada yang beberapa waktu lalu beberapa minggu kita bagikan ya buat penanamannya di sini juga ada nah seperti ini daunnya cantik ini udah kliknya ya kita perawatan juga ini untuk bunganya kecil-kecil dan petik bunganya enggak tahan lama ya jadi untuk pindahnya kita kita suka dengan warna dan coraknya di daunnya cantik ini juga ada warnanya India atau kalau di Indonesia sering rezeki gading seri gading ini ada bunganya ini juga ini juga ini juga ini juga ini juga ini juga bunganya ini lupa namanya ya ini juga ini juga ini juga ini juga warna yang mencetap ya ini juga 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 ini sudah banyak itu buat perananya keranaannya dan banyak kecil-kecil ini ada seri-seri yang merah cantik ini mukbuenya yang kemarin itu buahnya udah habis oke sobat semua disini kita juga ada bonsai-bonsai ya ini ada yang udah berapa bulan kemarin 2 bulan atau satu bulan kemarin yang indah tanam dan kita kuning sudah mulai tumbuh capang-capang biar lebih rembun juga ada tumbuh akan dari bawah juga kita potong-potong tumbuh capang-capang baru jadi nantinya kita buat lebih rembun ya kita memilih lagi yang sebelah sana di atas nah oke sobat semua sekarang kita terhadap di depan 3.000 ya ini banyak juga bunga dan ini adalah miyana rimbun cantik ini ada bonsai ya ini jenis gimana sepatannya lumayan 2 meter diametral 3 sentian 2,5 cm jadi ini masih tetap kita proses ya ini nah menggat pura-pura ini juga ada keringin kupu-kupu untuk berduah dalam buahnya tuh kita ada kedua lagi di depan ada jatuh dan juga ada seri rezeki merah ada bunga yang cikcak, jenis bapak tulang yang kuning cikcak dan ini pot merahnya juga bunganya juga ya ikut juga bunga dada merah pot-potnya juga cantik ya, kita tekan ini efek ada kelopak bunga, pot potnya ada pot strawberry ini ada ayam juga, juga ada pot gelam, ini pot juga gunanya cantik-cantik ini juga bunga, kukupin kacah, kukupin bun sekali, ini potnya kurang besar ya, ini udah, udah yang kuning, jadi kita potong-potong, kita pulang yang kuning seri rezeki gating ni, ini nian yang india ini dah tumbuh jika cantik Nah biasa semua pagi ini sudah saya berbagi ya saya berbagikan tidak coba ini adalah air mata pengantin air mata pengantin untuk menelanannya ya oke sebat semua yang dapat saya bagikan segeras bunga-bunga dalam pot di paman Sarlembus dari koleksi asisten mom banyak cantik-cantik semuanya oke banyak saya semua demikianlah yang dapat saya berikan tentang bunga-bunga dalam pot koleksi asisten mom semoga dapat menghibur dan dan dapat berbagi pengalaman ya silahkan saudara-saudara semua pencipta bunga semua untuk komennya supaya asisten mom lebih biat lagi juga lebih pintar lagi ya karena bertambah pengalaman dari saudara-saudara semua ya ya assalamualaikum warahmatullahi beri beri katul setahun pot운데